Halo Mas Cahe, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, saya Arce Ladung Alhamdulillah, sangat ceria ya Ya, ceria banget dong, nggak harus itu Menurut Mas Cahe, gimana sih harapannya untuk pengurus periode 2023 yang baru dilantik? Ya, saya berharap sih teman-teman itu yang pertama, yang pasti kan bagaimana kita itu harus solid Karena apa? Ketika kita mempunyai sebuah gagasan ataupun konsep yang baik Tapi tidak disertai dengan kepengurusan ataupun anggota yang solid Itu tidak ada gunanya, semuanya akan berantakan Karena apa? Kita berorganisasi, kita berkeluarga Yang jelas ini bukan untuk individu, melainkan untuk kita bersama Dan yang terakhir gitu, orang yang paling berbahaya ketika orang kesenian itu berbicara Ya, itu aja, terima kasih Halo Mas Taufi, gimana kabarnya? Halo, Alhamdulillah, baik Alhamdulillah Cuma suara lagi nggak ada Mas Taufi, gimana sih harapannya untuk pengurus periode 2023 yang baru saja dilantik? Ya, saya sebagai alumni UKMS ini Nanggala Yang juga bagian dari keluarga Nanggala ini sebenarnya Juga ikut men-support Setiap, tidak hanya pengurusan yang sekarang Sebelum-sebelumnya juga Saya berharap Lebih-lebih ke pengurusan yang saat ini Kekompakannya yang pertama Karena kalau sudah semua pengurus ini kompak Dan sesuai dengan divisinya Insya Allah, organisasi ini berjalan dengan sesuai dengan listriknya Jadi, harapannya memang amanah Terus menjalankan program-program yang telah ditentukan di Yang jelas mereka punya program khusus selama satu tahun penampung Yang saya harapkan, tidak hanya menitip nama Dan mampu membawa Nanggala ini lebih maju Khususnya di universitas Pada umumnya di Madura Bahkan di tingkat nasional Atau bahkan di internasional Baik, terima kasih Halo Mbak Dila, Mbak Nadia Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah Baik, sehat, melupi Alhamdulillah Mbak Dila dan Mbak Nadia Selaku pengurus periode 2022 Apa harapannya untuk pengurus periode 2023 yang baru dilantik? Mungkin dari aku dulu ya Harapannya semoga lebih solid lagi Semoga lebih bisa berkembang lagi dari segala aspek Kemudian mungkin dari periode 2022 Yang baik silahkan diambil Yang buruk silahkan dibuang Gak aja sih Untuk Mbak Nadia Oke, mungkin udah disampaikan sama Dila tadi juga Untuk yang lainnya mungkin lebih dari komunikasinya dijaga Komitmennya untuk terus berproses Karena apa ya Dibalik semua organisasi tuh Pasti ada prosesnya Nah, disitu juga bisa dilihat Kalau kita berprosesnya dengan sungguh-sungguh Hasilnya juga akan baik Nah, selain itu juga Untuk penanggalah ke depannya Untuk ke pengurusan selanjutnya juga Agar lebih aktif Kreatif, inovasi Dan lebih berprestasi Semoga pengurus periode 2023 Bisa merealisasikan harapan-harapan kakak Terima kasih untuk pengalaman-pengalamannya Halo Mas Elmi Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Mas Elmi, gimana sih harapannya Untuk pengurus periode 2023 yang baru dilantik ini? Saya sebagai bagian dari kepengurusan ini Saya berharap banyak pada satu kepengurusan yang mempercayai saya juga sebagai ada di dalamnya Untuk membantu dan menjadi bagian dari berbagai pertimbangan yang akan dipilih Harapan saya tentu kepada teman-teman pengurus Saya minta agar lebih peka Jadi baik terhadap Baik antar internal Antara anggota di dalam kepengurusan Juga peka terhadap lingkungan sosial Baik di kampus, di daerah lokal Ataupun di daerah asal teman-teman Sebelum berangkat ke kampus ya Karena mereka memiliki latar daerah masing-masing Dan juga peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial Baik itu yang perlu kita perbaiki Atau perlu kita ada di dalamnya untuk mendukung atau mengkritik Sehingga itu ke depan menjadi nafas Teman-teman dalam berproses kesenian Baik dalam karya-karyanya Baik menata organisasinya Baik dalam bentuk manajemen organisasi juga Manajemen produksinya Teman-teman harus peka dalam banyak hal itu Dan saya kira itu harus dimiliki oleh semua pengurus Bukan hanya DPH atau bahkan ketua Atau bahkan DPO Halo Mazen Gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Mazen Gimana sih harapan Mazen Untuk pengurus periode 2023 yang baru dilantik Harapan saya buat teman-teman pengurus 2023 Supaya bisa meningkatkan rasa kekeluargaannya Bisa meningkatkan kinerjanya Bisa meningkatkan kesadarannya Supaya bisa membuat Nanggala itu lebih Bukan lebih sih Berbeda dari Nanggala sebelum-sebelumnya Jadi Harapan saya selama satu periode ke depan Pengurus ini bisa membawa Nanggala Ke perubahan-perubahan yang pesat Sehingga menjadi Nanggala yang brilian Mungkin itu Amin Dan jika tada Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.